Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, kita bertemu lagi. Kita akan belajar fikir. Tentunya anak-anak sudah siap ya. Kita mulai pembelajaran hari ini seperti biasa dengan membaca duat terlebih dahulu. Silahkan dipersiapkan dini. Sikap berdoa. Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata. Al-Fatiha. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca solawat nariya. Allahumma salli salli sallatan tamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinillahi Tanhalu bihil al-upadu wa tanpariju bihil kurabu Wa tuqadabihi al-kawwa'iju wa tunalu bihil rawu'ibu Wa khusnul khawatimi wa yustasqal wa mamu Bi wajahihi al-kawwa'ibu wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli lam hati wa nafasin wa nafasin bi'adami Kulli ma'lumillah Kita lanjutkan dengan membaca doa akan berajar Bismillahirrahmanirrahim Radhidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rzuqni fahmah Amin. Ya Rabbah alamin Terima kasih Kita sudah belajar Membaca doa bersama Mari kita lanjutkan dengan belajar Pelajaran pikir Masih dengan cara berwudu Ingatkah kalian Pelajaran yang sudah Bekuru sampaikan minggu lalu? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang Rukun Wudu Ya Hari ini kita lanjutkan dengan Rukun Wudu Rukun Wudu itu ada enam Yang pertama Yang pertama yaitu membaca niat Atau niat wudu Yang kedua Membasu muka Yang ketiga membasu kedua tangan sampai siku-siku Selanjutnya menyapu sebagian rambut kepala Yang kelima membasu kedua kaki sampai mata kaki Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan Hari ini kita akan kupas lebih lanjut tentang Rukun Wudu Yang pertama adalah niat wudu Ya Kita baca bersama ya Niatnya wudu Satu, dua, tiga Nawaitul hudu'a lirof'il hadasil aswari farbalillahi ta'ala Artinya aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah ta'ala Kita kembali ke slide Rukun Wudu Yang pertama adalah niat yang barusan kita baca bersama Yang kedua adalah membasu muka Membasu muka Muka bagian mana yang harus kita basu ketika berwudu Bagian muka yang harus kita basu adalah tempat tumbuhnya rambut kita Coba pegang masing-masing kepala kalian Sampai ke bawah Kemudian tersentuh ada bagian yang menonjol di telinga Kemudian sampai di dagu ini Ini adalah semua bagian muka yang harus dibasu ketika kita berwudu Yang ketiga membasu kedua tangan sampai siku Kedua tangan kita sampai siku ya dimulai dari ujung tangan kita Sampai siku sini ini ketika kita berwudu Keduanya harus basah tersilam oleh air wudu Yang keempat menyapu sebagian rambut kepala Menyapu sebagian rambut kepala Yang kelima membasu kedua kaki sampai mata kaki Yang mana mata kaki itu? Coba pegang kaki kalian masing-masing Di kanan kiri itu ada bagian yang menonjol Nah itulah yang disebut dengan bagian mata kaki Jadi ketika kita berwudu Kaki kita sampai mata kaki ini harus tersilam oleh air wudu Yang keenam yaitu tertib Apa tertib itu? Tertib itu artinya berurutan Jadi rukun wudu itu ada enam Yang pertama niat Yang kedua membasu muka Ketiga membasu kedua tangan sampai siku Keempat menyapu sebagian rambut kepala Yang kelima membasu kaki sampai mata kaki Yang keenam adalah tertib Nah sekarang materi kita adalah suna wudu Apa suna wudu itu? Suna wudu adalah perbuatan yang dilakukan ketika kita berwudu Apabila mengerjakan suna wudu Kita mendapatkan pahala Dan apabila meninggalkan suna wudu Wudu yang kita lakukan tidak batal Apa saja yang termasuk suna wudu? Ada beberapa hal yang termasuk suna wudu Di antaranya yang pertama adalah membaca basmala Jadi ketika kita akan membaca niat Kita awali dengan membaca basmala terlebih dahulu Maka kita sudah melaksanakan suna wudu yang pertama Yaitu membaca basmala Yang kedua adalah bersiwak Atau sekarang kita lebih mengenal dengan menggosok gigi Yang ketiga mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan Ya dicuci dulu ya selah-selahnya sampai pergelangan tangan kita Selanjutnya yang D atau keempat berkumur-kumur Yang kelima atau E membersihkan kedua lubang hidung kita Jadi dibersihkan dulu lubang hidungnya Jangan-jangan ada kotoran yang menyangkut di hidung Supaya kita ketika sholat tidak merasa terganggu oleh benda yang ada di hidung kita Maka sebelum kita sholat ketika kita berwudu Maka kita bersihkan hidung kita terlebih dahulu Selanjutnya adalah menghisap air ke hidung Menghisap air ke hidung Ini merupakan juga suna dari wudu Kemudian yang G menyapu kedua telinga Daun telinga Membasu kedua telinga atau menyapu kedua telinga Ini adalah termasuk suna wudu Selanjutnya menyala-nyala jenggot yang lebat Ini bagian untuk orang laki-laki Kemudian selanjutnya menyala-nyala jari tangan dan jari kaki Membersihkannya sehingga bersih Kemudian yang C membasu sebanyak tiga kali Jadi membasu tiga kali itu termasuk suna dari wudu Yang K tidak menyala dengan pembicaraan Jadi ketika kita melakukan perbuatan ini Tidak kita barengi atau kita sela-sela dengan pembicaraan Yang L mendahulukan badan sebelah kanan terlebih dahulu Selanjutnya berdoa sesudah wudu Dan yang N melaksanakan sholat dua rokaat setelah selesai wudu Yang terakhir tidak boros air Jadi ini adalah suna-suna wudu Selanjutnya ada perbuatan yang membatalkan wudu Apa saja itu? Yang pertama adalah keluar angin Atau yang kita sebut dengan kentut Apabila kita habis wudu Kemudian kita keluar angin Maka wudu kita menjadi batal Selanjutnya yang B Buang air kecil atau besar Jadi setelah kita berwudu Kemudian berpipis atau nge-nge Kita pipis atau nge-nge Itu berarti wudu kita menjadi batal Kalau kita akan sholat Maka kita harus melakukan ulang wudu terlebih dahulu Selanjutnya hilang akal Karena tidur nyenyak, pingsan, hilang, mabuk, dan epilepsi Ini semuanya adalah membatalkan wudu Ketika kita sudah wudu Kemudian tertidur Kita akan melakukan sholat Maka kita harus melaksanakan wudu terlebih dahulu Kemudian selanjutnya yang D Yaitu menyentuh kemaluan tanpa memakai alas Menyentuh kemaluan kita tanpa memakai alas Maka wudu kita menjadi batal Yang terakhir adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram Ini adalah lima hal yang membatalkan wudu Silakan anak-anak pelajari lagi lebih lanjut di buku fikir kalian Demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Semoga apa yang disampaikan buku guru bisa bermanfaat Amin Ya Rabah Alamin Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini Mari kita bersama-sama membaca doa Semoga agar apa yang kita pelajari hari ini Mendapatkan berkah Kita persiapkan diri untuk membaca doa Tika berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Bajamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minas syaitunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'ala'assah Inna insana lafi khusra Illa alladhina amanu Wa'amilus sholihati Watawasaw bilhaq Watawasaw bilhsob Wa'alhamdulillahirrohim 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 Terima kasih Kita bertemu lagi di lain kesempatan Tetap jaga kesehatan Patuh kepada orang tua kalian Dan jangan lupa melaksanakan sholat lima waktu Kita bertemu lagi di kesempatan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh